Halo guys, kali ini kita akan mengintip sebuah film besutan Sony Pictures Yeps, betul sekali Sony Pictures merilis trailer final film yang berjudul Jumanji The Next Level You told us we had to do a whole new video Okay, something went wrong I'm coming Pada trailer yang berdurasi kurang dari 3 menit ini, terdapat banyak adegan baru yang menggambarkan cerita secara garis besar Trailer dibuka dengan 4 avatar game Jumanji yang berada di gurun pasir Mereka adalah Smulder Bravestone alias Dwyane Johnson tentunya Franklin Finbar atau Kevin Hart, Ruby Roundhouse yang diperankan oleh Karen Gillan Dan Profesor Sheldon Oberon alias Jack Black Kali ini, Spencer, Martha, Fred, dan Bethany tidak mendapatkan avatar yang sama seperti di film sebelumnya Yaitu Jumanji Welcome to the Jungle pada tahun 2017 lalu guys Game konsol Jumanji rusak sehingga mereka tidak bisa memilih avatar Martha, Fred, dan Bethany terpaksa memainkan Jumanji karena Spencer tersedot saat memperbaiki konsol game tersebut Bukan hanya mereka bertiga guys, kake Spencer yang bernama Eddie yang diperankan oleh Danny DeVito Dan temannya Milo yang diperankan oleh Danny Glover juga ikut berpindah semesta Eddie mendapatkan avatar Smulder, Milo menjadi Franklin, Frights menjadi Sheldon, Martha menjadi Ruby, dan Bethany mendapatkan karakter sebagai kuda guys Kelemahan dan kekuatan masing-masing avatar berubah ketimbang sebelumnya Pemandu game Jumanji yang bernama Nigel alias Rice Derby menjelaskan bahwa permainan kali ini lebih menantang dari sebelumnya Bahkan tidak semua pemain bisa meninggalkan game dalam kondisi hidup seperti sebelumnya Penjelasan itu diiringi beberapa laga yang menegangkan Mulai dari berkelahi dengan banyak orang, sampai dikejar kawanan babun di suatu ngarai Di film ini terlihat pula avatar Jefferson McDonough alias Nick Jonas Meski belum diketahui siapa yang akan mendapatkan avatar tersebut Selain Spencer, karakter yang bisa mendapatkan avatar tersebut adalah Alex alias Colin Hanks Yaitu salah satu pemain di Jumanji Welcome to the Jungle Di akhir cuplikan, terlihat avatar yang didapat pemain berubah karena konsol game yang masih rusak Bethany ditampilkan kembali mendapatkan avatar Sheldon seperti di dalam Jumanji Welcome to the Jungle Dan seperti biasa, Jake Kasdan kembali menjadi sutradara Jumanji 3 Begitu pula dengan penulis naskah Jeff Pinkner dan Scott Rosenberg Itulah sedikit penggalan kisah yang kita intip dari film Jumanji The Next Level Bagi yang penasaran dengan keseruan film ini, mohon bersabar ya Karena film ini dijadwalkan akan tayang di pertengahan Desember mendatang Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk mengintip film-film terbaru sebelum tayang di bioskop Dan mohon maaf, ini bukan spoiler, tapi sepenggal trailer dengan sedikit sinopsis tentang film terbaru guys Jangan lupa komen di bawah, film apalagi yang pengen kalian intip sebelum tayang di bioskop Thank you and goodbye